Ya, sementara itu pemirsa Menpora Zainuddin Amali menaikkan target perolehan medali emas kontingen Indonesia dari 56 mencari 60 emas para SEA Games 2019. Ya, dan keberhasilan polo air meraih emas perdana, membuat Menpora optimis kontingen Indonesia bisa melampaui target. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menemui delegasi Indonesia untuk SEA Games 2019 di Manila, Filipina. Kedatakan Menpora untuk memberi selamat kepada tim polo air yang telah membuka keran medali emas bagi Indonesia. Setelah polo air menyubang emas sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menpora menaikkan target medali emas Indonesia yang semula 56 emas menjadi 60 emas. Tapi dengan kejadian kemarin, maka kita punya harapan dan rasa optimisme cabang-cabang yang lain juga akan menyubangkan emas melebihi dari target yang sudah ditetapkan ketika masih berada di Indonesia. Indonesia mengandalkan beberapa cabang olahraga untuk bisa mendulang emas, seperti bulu tangkis, akat besi, kushu, dan karate. Pencak silat juga diharapkan bisa mendulang banyak emas seperti para ASEAN Games 2018 lalu. Target Indonesia merahih 60 emas cukup tinggi bila melihat hasil SEA Games 2017 lalu di Malaysia. Pada SEA Games 2017, Indonesia hanya berada di peringkat 5, proel medali, dengan merahih 38 emas, 63 perak, dan 90 perunglu. Tim Duputan AINIS melaporkan.